Yang terhormat PC Kepala Desa Manggis Pak Endring Yang terhormat Segenap Pengurus Komite SMA Kyrsaku Serampok Ibu-ibu Dharma Wanita Andayani SMA Kyrsaku Serampok Adik-adik Perwakilan dari SMP OSIS SMP Kemudian Bapak, Ibu Orang tua Wari Iswa kelas 12 Tahun pelajaran 2017-2018 Dan yang Tidak kalah Pentingnya Bapak, Ibu Guru dan Staff Karyawan Tata Usaha SMA Kyrsaku Serampok Selamat datang Pak Dan Tampil Apa yang mewakili Mengawali sambutan saya Marilah Bapak, Ibu ini kita Mengajakkan Nungkapkan syukur Kita kepada Allah SWT Karena atas Rahmat, Zidu Dan karunanya Sehingga pada kesempatan Pagi hari Yang mendung ini Kita bisa bersama-sama Hadir Di tempat ini Untuk Melaksanakan Salah satu agenda Acara Kelas 12 Yaitu Penglepasan Siswa Siswi Kelas 12 Sekaligus Nanti Sudah Hadirin yang berbahagia Selanjutnya Saya mengucapkan terima kasih Kepada seluruh Panidia Yang telah Bekerja dengan Sungguh-sungguh Mempersiapkan Dan melaksanakan Kegiatan ini Dengan sebaik-baiknya Meskipun Harus saya sampaikan Bahwa Rencana awal Perpisahan adalah Tanggal 26 April Tahun 2018 Sehingga Karena hari ini Bertepatan dengan Ujian Nasional Berbasis Komporo Untuk SMP Tidak ada Seorang tamu pun Dari SMP Karena Bapak-Bapak-Bapak sekolahnya Harus mengawal Ujian Dengan Satuan pendidikan Masing-masing Kemudian Ternyata Ada jadwal Penilaian Kinerja Kepala sekolah Pada tanggal 26 Sehingga Akhirnya Kegiatan Perpisahan ini Dimajukan Menjadi tanggal 23 April Atau hari ini Hari Senin Sekali lagi Saya Sangat mengapresiasi Kinerja dari Rekan-Rekan Panidia Baik dari Guru Bapak-Bapak-Basik Terutama Dari Pemotor Posis Tadi pagi Sampai dengan Jam 08.30 Barangkali baru Sempat Sedikit Terlelap Untuk Kemudian Panggah Dibangun Memulai Ketiatan ini Mudah-mudahan membalas seluruh kebaikan dan dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Bapak-Ibu yang saya hormati, hari ini momen yang bersejarah bagi putra-putri Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 12, karena pada hari ini putra-putri pandangan akan kini sudah dilepas statusnya sebagai siswa SMA Negeri 1 Sirampot dan dikembalikan kepada Pak Janengan, selama orang tua adapun apakah nantinya dari seluruh biskudawan ini lulus? Tentu saja harapan kita semuanya kita tahun ini bisa lulus 100% sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Amin. Ujian tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena mulai baru tahun ini Jawa Tengah itu oleh Bapak Gubernur diwajibkan untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK. Yang jadi persoalan adalah tidak semua sekolah memiliki alat yang cukup untuk melaksanakan kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer ini salah satunya sebalah kita SMA Negeri 1 Sirampot tetapi dengan kerja keras teman-teman guru karyawan akhirnya kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer ini dapat berjalan dengan baik lancar Alhamdulillah kalaupun ada gangguan teknis pada hari kedua sehingga harus selesai pada Barta Mahrib Alhamdulillah anak-anak kita bisa melakukannya dengan baik dengan penuh ketenangan tidak ada kepanikan selesai tepat waktu dan pagi harinya bisa memulai untuk mengikuti melaksanakan usian jadwal hari berikutnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru serta karyawan yang telah mengawal kegiatan UNBK ini dengan penuh rasa tanggung jawab Bapak dan Ibu untuk kegiatan UNBK itu sekolah telah mengeluarkan anggaran sebesar 106 juta 106 juta itu harus dicari tetapi kita berkomitmen untuk tidak membebankan kepada orang tua sehingga Alhamdulillah kita bisa melengkapi peralatan ujian nasional di pasis komputer ini dengan bantuan Bapak Komite meyakinkan orang tua bahwa karena ada dana operasional yang diberikan oleh pemerintah provinsi kemudian ada revisi anggaran sehingga ada penurunan atau penyesuaian penyesuaian dana pendidikan maka untuk yang sudah terbayarkan di bulan Januari Februari Maret bisa disumbangkan untuk menambah mengurangi hutang sekolah sebesar 106 juta untuk ujian nasional berbasis komputer lalu sisanya bagaimana kita berdoa saja mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ada bantuan operasional yang bisa kita pergunakan untuk lebih melengkapi fasilitas di sekolah ini Alhamdulillah lain sebuah trend maka yang ada atau terjadi di sekolah kita pun kita anggap sebagai sebuah trend artinya bahwa itu terjadi di mana-mana tidak hanya di SMA dari satu sirampok Bapak-Ibu yang saya hormati setelah Putra Putri Pandeningan menempuh pendidikan selama 3 tahun selanjutnya kami kembalikan ke Pandeningan bahkan pada kesempatan ini saya mewakili rekan-rekan guru dan karyawan memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama Putra Putri Pandeningan diditikkan untuk diditik diajak dan dilatih oleh kami Bapak dan Ibu Guru ada hal-hal yang tidak berkenan ada salah paham dan sebagainya pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita saling apa namanya melapankan untuk saling memaafkan sehingga Putra Putri Pandeningan bisa selesai lepas dari sekolah ini dengan keadaan yang apa namanya tenang dengan keadaan yang bangga dengan keadaan yang plong karena sudah tidak ada lagi apa namanya rasa yang barangkali selama ini terpendam karena ada hal-hal yang selama berinteraksi dengan guru dan karyawan yang disupai atau tidak disengaja atau tidak terjadi diantara Putra Putri Pandeningan dengan bapak dan ibu guru serta karyawan yang 91 senang top bapak dan ibu guru maaf bapak dan ibu hadiri pendangan yang saya hormati mudah-mudahan siswa sejumlah 101 yang lainnya kandilis sudah yaitu terdiri dari 39 siswa IPA dan 62 IPS semuanya saya doakan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena memang sekolah di SMA itu disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang berguruan yang lebih tinggi dengan dibekali pengetahuan dasar atau basic knowledge berbeda dengan SMK yang diberi bekal basic skill tetapi pasti tidak semuanya akan punya kesempatan untuk melanjutkan yang tidak melanjutkan barangkali nanti akan bekerja selamat bekerja berkarya untuk apa namanya negara dan bangsa kita tercinta ini kalau tadi yang disampaikan oleh sambutan dari wakil kelas 12 Mas Ayub kalau bisa sih jangan menikah duduk jangan menikah terlalu mudah karena ya resikonya sangat tinggi sangat banyak barangkali Pak Ropen dan Pak Faridul sudah memberikan kejelasan bagaimana resiko ditanggung akibat pernikahan ini atau pernikahan muda sehingga malah kita berkarya terlebih dahulu kita baktikan diri kita kepada orang tua terlebih dahulu setelah itu baru silahkan memasuki jenjang pernikahan akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku kepala SMA Negeri Satu Serangkok menyerahkan kembali lewat komite 101 siswa untuk dikembalikan kepada orang tua setelah kami titik selama 3 tahun ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh